Semangat pagi, saya Iwan Poncewinoto Sebenarnya mana yang lebih penting investasi atau asuransi? Bagaimana alokasi dananya? Kalau dari sudut pandang syariah, harusnya ada alokasi untuk 5 macam hak Pertama, hak orang lain Yang kedua, hak masa susah Yang ketiga, hak masa kini Yang keempat, hak masa depan Dan yang kelima, hak masyarakat Kesihatan, jelas, hak orang lain Dana darurat, jelas, hak masa susah Investasi, jelas, hak masa depan Nah, asuransi bagaimana ya? Kalau asuransi kerigian Misalnya, asuransi mobil atau rumah itu jelas Kalau mobil hilang, diganti mobil lagi Tapi asuransi jiwa gimana ya? Bukan menggantikan jiwa yang hilang Di asuransi jiwa dapat santunan atau uang pertanggungan Itu ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dari hilang yang penghasilan Karena pihak yang di asuransikan sakit kritis, cacat, atau meninggal dunia Santunan atau uang pertanggungan Itu untuk hak masa kini Dan sumber dana investasi untuk hak masa depan Uang masa kini yang kita sisihkan untuk dana investasi tetap menjadi milik kita Nanti akan kita pakai untuk mencapai tujuan di masa depan Tapi dalam asuransi syariah Iuranta baru yang kita hibahkan Dan imbalan yang kita bayarkan kepada perusahaan asuransi Itu sudah bukan milik kita lagi Tidak bisa kita ambil lagi Dengan uang yang kita hibahkan Dan dana yang kita bayarkan itu Kita punya hak untuk mendapatkan santunan Bila kita terkena musibah Ataupun bersifat Selalu semangat